Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online kelas Sonawan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka, My Next Words. Kita akan membahas Unit 2, We Went to a Museum Last Week, di bagian Look and Say. Ini ada di halaman 18. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Look and Say. Lihat dan katakan ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Look at the pictures, lihat pada gambar, and say the words. Dan katakan kalimatnya atau kata-katanya. Dan ucapkan kata-katanya. Ini ada drank, drank, drank. Ini verb 2 ya, verb satunya adalah drink. Kelihatan gak nih adik-adik? Di sini ya, drink. Minum. Ini artinya minum atau meminum. Ya, tapi di masa lalu atau di masa lampau atau verb 2. Lalu gave. 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 Ini verb satunya adalah give. Artinya adalah memberi. Kemudian berikutnya ada ran, 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 ran. Ini verb satunya adalah run. Ya, lari atau berlari. Kemudian berikutnya ada called, called, called. Verb satunya adalah call. Ya, artinya adalah menelpon. Menelpon atau untuk kondisi lain bisa juga memanggil ya. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclassonon.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.